Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengarkan, teman-teman? Sudah bisa, Pak. Oke, thank you, Gi. Baik, kita sekarang sudah masuk ke pertemuan ketujuh pada minggu ini. Jadi ini minggu, periode minggu terakhir untuk pematerinya saya, di mana nanti setelah UTS akan dilanjutkan oleh dosen yang lain, yang insya Allah sama Bu Refli. Begitu. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai kondisi atau logika if, for, dan while. Teman-teman dengan harapan bahwa setelah teman-teman belajar di pertemuan ini, teman-teman mulai mengenal, oh ternyata itu dalam pemograman ada kondisi logika-logika yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, di sini jadi kita masih pada tahapan pengenalan program komputer dengan bahasa Python, dan nanti menggunakan Python 3.6 atau di atasnya. Nah, sekarang kita bisa masuk, teman-teman, bahwa program teman-teman sudah buat, contohnya kemarin pakai string, habis itu mungkin kemarin juga pakai yang operasi aritmatik, di mana kita tahu bahwa program itu adalah sekuen. Sekuensi itu tahapan, tahap demi tahap dari sebuah pernyataan, sebuah kode program yang tereksekusi dari atas ke bawah. Maksudnya dari atas ke bawah, kita sama-sama tahu bahwa kita buat program, contohnya adalah kita bikin variabelnya, kemudian kita isi dengan nilainya, habis itu kita tambahkan, kita kali, kita bagi, seperti itu. Sehingga sampai nanti selesai kita mendebatkan sesuatu, contohnya demikian. Nah, untuk program sendiri, dia menggunakan linear execution order, jadi dieksekusi secara linear, di mana contohnya, teman-teman bisa lihat di sini, kalau programnya itu seperti minggu-minggu lalu, dia akan linear, akan terus saja. Anda suruh masukkan nilai ke variabel, dia masukkan nilai, Anda suruh tambahkan, tambahkan, Anda suruh bagi, bagi, Anda suruh buat list, buat list, begitu. Nah, yang minggu ini kita bikin adalah seperti yang dua ini, yaitu adanya kondisi. Kalau function, nanti teman-teman akan belajar di semester berikutnya, bagaimana kita bisa membuat function, apa namanya, custom atau modified, atau istilahnya fungsi kita buat sendiri, seperti itu. Nah, kalau misalnya sekarang atau di pertemuan ini, kita akan belajar mengenai kondisi atau condition. yang dibagi menjadi dua, yaitu branch atau percabangan, yang kedua loop atau perulangan. Begitu ya. Nah, branch itu apa, loop atau apa, yuk kita lihat di slide berikutnya nanti ya. Oke, contoh di sini. Nah, kalau untuk di Python sendiri, teman-teman nanti perlu melihat, bahwa kalau untuk branching tadi, percabangan, ataupun untuk looping, kata kuncinya nanti ada if, atau else, atau for. Ini di depan ini harus ada nih. Lalu, dilakukan adanya kondisinya. Kita mau apa. Jadi, if A kurang dari B. Contoh gitu kan. Jika A kurang dari B, maka ini harus ada titik duanya. Kolon dari titik duanya pasti error. Jadi, kolon mark at the beginning of a block. Jadi, ini harus ada tanda titik dua di awal. Dari si eksekusinya. Lalu, indentation, atau istilahnya kita bisa tap, menjorok ke dalam, itu harus. Jadi, kalau nggak menjorok ke dalam, ini terkesannya di Python nanti. dia itu bukan isi dari si if ini. Tapi, dia adalah baris berikutnya. Padahal kita pengen tahu, jika A kurang dari 10, maka nilainya adalah S sama dengan A dibagi B. Tapi, kalau ini ditarik ke kiri, itu tidak jadi if. Begitu. Oke. Nah, nanti kita akan coba sama-sama untuk melihatnya di program Python-nya ya. Tapi, teman-teman ingat bahwa ini ada if. Nanti warnanya pasti akan berubah, warnanya jadi biru. Jadi, teman-teman bisa lihat, dan bisa enak untuk mengeceknya. Teman-teman kemarin sudah tahu adanya operasi logika. Nah, ada lebih dari, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, seperti itu kan. Nah, if itu, intinya adalah begini. Jika logikanya benar, maka dia yang akan dieksekusi. Contoh nanti, ini. Jika A kurang dari B, dan ini kondisinya, hasilnya adalah benar, maka ini yang dieksekusi. else-nya, jika lo salah, ini yang akan dieksekusi. Seperti itu ya. Begitu. Jadi, if itu akan selalu mengeksekusi apa yang benar. Kita langsung saja ke sini. Jadi, kita juga bisa menggunakan operasi N, kalau misalnya kita punya input-nya 2. Nanti saya jelaskan. Jadi, kalau A-nya 0, 0, hasilnya 0, A-1 hasilnya 0, 1, 0, hasilnya 0, 1, 1, hasil 1. Jadi, operasi dan itu kata kuncinya cuma ini. Jika lo benar dan benar, maka itu akan tereksekusi. Atau hasilnya adalah benar. Nah, kalau atau, jika lo ini salah, ini salah, maka hasilnya adalah salah. Kalau not, itu hanya negasi saja. Begitu ya. Oke, kita coba dulu. saya buka Python saya, yang 3.9. Nah, ini contohnya ya. Kita coba yuk. File. New file. Terus kita bikin misalnya variable 1, itu sama dengan kita ingin nilainya adalah 5. Atau teman-teman misalnya ingin input, bisa pakai input. Ya, inputnya masukkan nilai. Nanti variable 1 dalam bentuk string. Karena kita ingin integer, kita gendih di integer. Seperti itu. Oke. Lalu variable 2, sama dengan kita input juga. misalnya. Terus kita print nih. Nilai. Variable 1 sama dengan %I. Variable 1. Kita copy. Oke. Habis itu kita simpan dulu. Saya taruh di Python. Contoh program 2. Lalu saya ketik run module. Masukkan nilai 25, 21. Nah, ini ada error. Kenapa ada error? Karena dia tidak bisa langsung mengeluarkan pakai ini kan. Jadi kita bisa ganti dengan kita coba ini. Oke. Variable 2. Running. 34, 21. Jadi ternyata tidak pakai %I, tinggal pakai koma saja. Ini 34, 21. Nah, kita misalnya kita ingin tahu nih sekarang. Sekarang. Sorry. Sebentar. Kalau kita ingin tahu berapa nilai, apakah dia lebih besar atau enggak. Variable 1 lebih besar dari variable 2. Ini. Titik 2. Nah, teman-teman tadi jangan lupa dilihat ya di sini. Ini langsung indent. Atau ada tab-nya. Ya. Jadi itu kita misalnya print nilai variable 1 lebih lebih besar dari variable 2. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi. Else-nya adalah print nilai variable 1 kurang dari sama dengan variable 2. Begitu. Oops. Sorry. Ya. Nah, contohnya di sini nanti kalau yang saya ingin teman-teman tahu. Oops. Sebentar. Lalu besar saya. Oke. ini contohnya di baris 8. Ini saya tak tulis ya. Print keluar. Nah, bagi contoh saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Yang terjadi nanti dia error karena apa? Karena ada print di sini. Sedangkan if nanti jodohnya itu adalah else. Coba kalau kita buang print-nya di sini. Nah. Begitu ya. Itu yang terjadi. Ini kita masukkan nilainya ya sekarang. 45 21 21 maka yang keluar adalah nilai variable 1 lebih besar daripada variable 2. Nah, itu contoh kalau kita pakai if. Misalnya, Pak, boleh nggak, Pak, misalnya if-nya ada banyak? Boleh. Jadi pakai elif. Else if. Jadi variable 1 misalnya sama dengan variable 2. Kita buat kodenya adalah print ini pakai sama dengan sedangkan ini pakai kurang dari kita running akhirnya keluar dari nilai variable 1 sama dengan variable 2. Itulah kita kalau menggunakan if. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan untuk logika if dulu. Silahkan. teman-teman. Nggak ada? Baik, kalau begitu kita bisa lanjutkan bahwa kita menggunakan fungsi for di mana fungsi for itu digunakan untuk melakukan iterasi atau perulangan pada sebuah sekuen atau urutan. dari list tuple string ataupun angka dan lain sebagainya. Contohnya adalah ini jadi for value in sequence. Pakai for nilai in sequence body of for-nya apa. Nanti kita coba contohnya ya. Jadi loginya begini teman-teman saat kita menggunakan for dia akan bertanya apakah nanti sudah mencapai nilai maksimum di perulangan tersebut. Kalau tidak maka dia akan melakukan perulangannya seperti ini. Ke atas lagi. Dia nanya sekarang sudah misalnya ini saya ingin dari for 1 sampai 10. Dia akan nanya sudah 10 belum? Belum. Oke, naikkan. Sekarang 2. 2 ada 10 belum? Belum. Terus. Kalau misalnya sudah 10 sudah maka dia keluar dia exit dari loop-nya. Demikian. Contohnya ini kan for file in numbers file jadi enaknya Python itu adalah tidak harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tapi bisa pakai number. Jadi kita atur dulu angkanya. Jadi numbers-nya ini kita siapkan. Sum-nya itu 0 di awalnya. Kita ingin tahu berapa jumlahnya. Oke. Nah, sebagai contoh latihannya. Salim, tolong suaranya dimatikan. Terima kasih. Numbers-nya contohnya di sini. Kita bisa lihat urutannya seperti apa. Value and range ini seperti apa. Teman-teman silahkan nanti teman-teman coba. Untuk dikode program teman-teman. Kita buat di sini. Oke, saya bikin ini dulu. Ini sebagai komentar. Saya pakai komentar dulu. Saya buat di sini. Saya punya misalnya nilai atau angka. Angka. Kalau saya ingin urut, saya urutkan. 7, 28. Habis itu saya punya jumlah. Sama dengan 0. For value in angka titik 2 sama dengan jumlah. Sama dengan saya jumlahnya ditambah dengan value. Lalu saya print jumlah sama dengan jumlah tersebut. Oke, kita running. Saya tekan F5 barusan jadi bisa ketahuan. Nah, jumlahnya 1, 3, 6, 10. Oke, biar kita enak. Print angka. jadi kita punya 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, maka penjumlahnya 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, dan seterusnya. Ini adalah penjumlahannya. Jadi, for itu bisa untuk menjumlahkan atau misalnya kita untuk melakukan hal-hal yang lain. Intinya adalah perulangan atau iterasi. Seperti itu. Untuk for ada yang ingin ditanyakan. Untuk yang lainnya silakan nanti dicoba secara mandiri dari teman-teman. Nanti ini silakan yang untuk Valium. Yang itu gimana ya Pak maksudnya? Soalnya saya kemarin buat Python di contoh-contohnya enggak ada yang pakai Valium. Betul. Valium itu adalah sebuah variable yang kita buat untuk penggunaan for ini. Oke, sampai sini bisa dipahami Val. Oke, saya pelan-pelan. Contoh ini saya menggunakan value. Bisa enggak? Bisa. Enggak error ya. Jadi, kalau ini ini tuh adalah pengganti dari nanti angka itu. Gimana jelasin ke dirimu? Contohnya gini. Angka itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini paham ya? Paham Pak. Oke. Nah sekarang, kan 4 itu kan ambil satu persatu ceritanya. Nah, nilai satu persatu ini tadi kan berurutan. Oke, biar enak. Contohnya saya, nilainya saya tidak urutkan deh. 2, terus ke 7, terus ke 3, terus ke 1, terus ke 5, ini saya ganti 4, 8. Contohnya ini kita punya nilai acak. Oke, terus saya running lagi biar Anda paham. Lihat ini. 2, habis itu 9, habis itu 12. Artinya apa? Dia tetap berurutan dari data pertama sampai data terakhir. Sampai sini bisa dipahami. Oh, iya paham Pak. Oke, paham-paham situ ya. Jadi dia berurutan bukan karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi enggak, tapi berurutan siapa yang duluan di sini? Oh, 2 pertama, oke 2. Habis itu 7, yang berikutnya oke 7. Nah, kan kita punya angka sebagai sebuah variable. Si value ini adalah nilai atau variable yang akan menyimpan si isi angka yang pertama. Oh, sekarang nilainya berapa contohnya? 2. maka disimpan di sini 2. Maka value ini saya pakai untuk menjumlahkannya ke bawah sini. Boleh enggak nilai yang lain? Misalnya Yuda, boleh. Tapi di sini ganti juga namanya Yuda. Karena si Yuda inilah yang akan menyimpan. Paham, Pak? Menyimpan angka yang muncul dari perulangan tersebut. Sebagai contoh, aku ingin nanya. Kalau sudah berulang sebanyak 5 kali, oke ya? Nah. Oke. Sebanyak 5 kali, sekira-kira menurut kamu berapa nilai yang tersimpan dari variable angka tersebut? 5, Pak. Sip. Good. 5. Kenapa? Karena ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Betul sekali. 5. Jadi angka 5 akan tersimpan ke dalam variable Yuda di mana akan dipakai untuk menjumlahkan dari hasil jumlahnya. Jadi jumlahnya itu diperbarui. Di sini. Gitu, Yud. Bisa dipahami, Yud? Bisa, Pak. Oke. Baik, silakan yang lain. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak Izin bertanya, Pak. Siap. Kalau jumlah itu kalau 0 itu berarti dia berurutan, Pak. Dari awal itu. Oh, yang ini ya? Oke, baik. Nah, jumlah 0. Ini kan 0. Jadi jumlah itu aku definisikan dulu. Di mana kalau kita belum menjumlahkan kan isinya 0, bukan? Betul, Pak. Iya, betul, Pak. Oke, oke, oke. Nah, jadi berlogika gitu. Kalau kita belum ngapain kan 0. Nah, sebetulnya saya ingin menjumlahkan semua angka semua angka yang sudah kita tulis di atas. 2, 7, 3. Berapa sih totalnya? Nah, kalian malas mikir, kan? Sebagai contoh, malas mikir. Yaudah, suruh komputer yang berpikir. Saya minta punya angka, saya minta tolong jumlahkan. Nah, yang perlu kalian buat adalah kan sebetulnya pakai 4 perulangan berarti saya menjumlahkan satu persatu nih. 2 tambah 7 dulu. Nah, jadinya berapa? Jadinya 9. 9 tambah 3. Berapa? Maka, jumlah ini yang awalnya 0 ditambah 2 di sini jadi 2. Oke, lebih enak gini deh. Sebentar ya. Print. Angka sama dengan biar kalian paham. Value. Oke, jumlah. Bentar ya, jumlah. Eh, salah, salah. Print. Jumlah. Jumlah. Terus ini kita ngomong jumlah baru. Oke. Saya tekan F5. Ini contoh. Angkanya 2. Jumlah yang tadi awalnya 0 kan? Jumlah baru nya 2. Sekarang angkanya 7. Jumlah yang tadi yang kesimpan adalah 2 kan? Oke. Nah, 2 ini tambah 7 berapa? 9. Nah, 9 sekarang nih. 9. 9 tambah 3? 12. Sehingga saya tinggal oh, ternyata total semua akhirnya adalah 36. Tanpa harus saya mikir. Begitu. Tapi logika berfikirnya, saya yang bentuk kata kuncinya adalah yang di sini tadi. jumlah sama dengan jumlah plus value dam. Begitu. Sekarang contoh nih. Oke. Misalnya saya ingin mengurangi. Jadi kalian Pak. Mengurangi. Berapa sih sebenarnya total hasil pengurangan seluruh nilainya? Menurutmu gimana dam caranya dam? Apa yang harus diganti? Itu jumlah sama dengan jumlah dikurang value Pak. Oke. Tapi jangan pakai jumlah. Jumlah ke orang mengiranya itu adalah penjumlahan. Tambah-tambahan. Misalnya hasil kurang. Kita ganti namanya. Begitu. Kita ganti di sini. Oke. Terus kita running. Tekan F5. Jadi deh. Misalnya gitu kan. Dari 0. Oh ternyata minus nih. Begitu. Oke. Nah. Kalau misal. Sekarang Adam tahu nggak? Sekarang kalau misalnya ini 7 itu indeks keberapa? 7 itu indeks ke 1 Pak. Sip. Good. Sudah mulai dapat paham. Nah ini dari hasil kayak gini kita bisa coba bermodifikasi RIA. Contohnya kalau ketemu indeksnya itu ganjil maka diapain. Jika lo ketemu indeksnya genap maka diapain. Sebagai contoh. Begitu kan. Atau misalnya kita punya nilai kita tetapkan jika lo nilainya kurang dari 5 maka kita tambahkan. Tapi kalau nilainya lebih dari 5 kita kurangkan. Maka kita bisa menambahkan di sini if. Sekalian biar teman-teman juga belajar. Dalam for itu bisa ada if juga. if value lebih besar dari berapa tadi? 5 atau enggak lebih besar sama dengan 5 maka kita apain? Kita tambahkan. Berarti hasil sama dengan hasil ditambahkan dari value. Nah kita hasil kurangnya kita delete nih. Begitu. Kita delete dulu. Oke. Kita delete dulu. Habis itu misalnya elif value kurang dari 5 maka hasil sama dengan hasil min sorry ini plus value yang ini kurang dari kurang. Kita kurangi. Oke. Nah teman-teman setelah selesai ini ini bisa print. Print nilai hasil sama dengan hasil. Bisa-bisa teman-teman nanti lihat. Kita F5 kita running and valid sintag. Oh iya. Kenapa? Karena saya lupa pakai titik 2. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini nilai hasilnya pertama 2. Nah 7. 7 lebih dari 5 kan? Maka dikurangi. Minus 2. Eh ada 3 nih. 3 berarti ditambahkan. Jadi ya dari minus 5 sorry minus 5 terus minus 2 ditambah lagi minus 1. Eh ketemu 5 kelumah kurangi lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah jadi di dalam for di dalam for ini bisa ada if lagi. Bisa ada if bisa ada perintah-perintah yang lain yang bisa kalian atur. Begitu. gitu Dam ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sip. Oke. Ada yang lain? Gak ada. Oke. Kita lanjutkan pada posisi terakhir. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Menggunakan while. Jadi while itu digunakan untuk looping terus-menerus sampai kondisinya itu tidak benar. Begitu. jadi kalau sama kondisinya benar dia akan kerja terus. Begitu. Sebagai contohnya adalah ini dia akan terus-menerus tes expression-nya. Dia akan tes terus apakah masih benar? Benar. Maka dia kerjain. Kalau misalnya udah salah maka dia exit. Ini contohnya nih ya. Pakai while. While i kurang dari n.2 sama dengan sum. Contohnya begitu. Ini contohnya ya. oke. Sebentar. Jadi kita tadi pakai for. Habis itu kita coba pakai while sekarang. Nah kita kemarin teman-teman seharusnya bisa tahu kan misalnya ini index-nya sama dengan angka dot length seperti kalau nggak salah. Kita cek dulu. Error nggak? Oke. Bukan list. berarti kita lihat dulu. Oke. Angka sama dengan 2.8. Coba kita pakai while 1. oh in angka 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 kita bisa while value in angka gini juga seharusnya bisa sih sum sama dengan 0 sum sama dengan value plus sum terus kita buang print sum sama dengan sum oh salah kok ini sih nah oke oh value in angka nggak bisa cek while 1 sebentar 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 kita cek eh salah kita pakai jangan yang ini dulu while kita punya nilai sum sama dengan 0 terus kita pengen mengetahui berapa jumlah dari angka tersebut nah kita bisa mengetahui berapa angkanya misalnya kita sekarang udah tahu ini adalah 8 misalnya kita punya total sama dengan 8 dulu habis itu kita pakai while sorry kita punya i i itu bisa value variable kita awali dengan 0 while i kurang dari 8 atau kurang dari total maka kita bikin sum sum sama dengan sum disini kita kasih sum dulu penjumlahannya oke baru ditambahkan dengan si nilai i habis itu kita pakai i sama dengan kita jumlahkan lagi berikutnya sebentar ini harusnya bisa angka ke i coba kita cek bisa kan tapi kita cek dulu sum terus kita cek sum print sum oke kita running lagi 2 9 12 13 hasilnya juga disini 36 jadi teman-teman bisa menggunakan for yang tadi atau bisa menggunakan while nah kalau while ini contohnya itu i kurang dari total saya mau mengambil angka ke i nya ya habis itu ini di print kan kalau misalnya gak mau di print juga gak apa-apa saya tinggal kasih off disini saya hapuskan maka i sama dengan i plus 1 untuk menjumlahkannya biar i nya bertambah seperti hal yang for tadi ya kalau for tadi hampir sama sebenarnya for sama ini kalau mau while 1 itu juga while 1 bisa ya kan habis itu baru misalnya if i lebih besar dari total kita bikin break eh sorry sorry ini harusnya ada titik 2 list out of range oke ini harusnya lebih dari sama dengan sama kan 36 jadi jika i nya lebih besar dari sama dengan total maka kita break kita keluarkan ini while 1 while 1 artinya selama benar oke teman-teman ada yang ditanyakan untuk proses while nya oke gak ada jadi nanti teman-teman tugasnya ya nanti akan saya share di apa namanya di di classroom dimana teman-teman tugasnya adalah buat program menggunakan fungsi while dimana di dalam fungsi while itu kita akan mengikut nilai menggunakan keyboard oke jika input merupakan angka dan dia ternyata lebih dari 10 maka hasilnya adalah dipangkatkan 2 oke nah sedangkan inputnya jika inputnya angka dan kurang dari 10 maka hasilnya di akar 2 tuliskanlah hasilnya nah jika input bukan angka maka ditulis bukan angka ditulis nanti hasilnya bukan angka silahkan coba kembali masukkan angka yang benar misalnya gitu ya nah jika hurufnya n ya jika hurufnya n yang dimasukkan maka program akan keluar dari fungsi while sampai sini bisa dipahami bisa pak bisa oke sebentar saya salah oke oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya yakin sama juga kalian akan ngerjakan yang dadak-dadak juga. Kalau bisa ngerjain cepat, kerjain cepat ya. Habis ini kerjain. Nanti saya bisa consider mempertimbangkan nilai kalian. Kirim baris program dan eksekusinya. Setiap baris programnya harus dibuatkan penjelasan garis miring komentar kode program tersebut. Ada indikasi pelagiat maka nilai 0. Saya mohon tolong ya. Semua kerjakan sendiri. Sampai sini ada yang bingung? Ijin bertanya pak. Iya, iya, iya. Ayo, iya. Ini... Gimana pak ya maksudnya pak? Yang soalnya... Ini jadi satu program gitu pak ya? Ya, betul. Satu program gitu aja kan? Oke. Tapi dengan nilai-nilai, nilai-nilai satu sampai tujuh itu? Tahapan, tahapan, tahapan. Iya. Step-stepnya gitu kan pak. Ya, saya butuh Anda buat program. Dimana program itu pakai fungsi while. Lalu dalam fungsi while itu Anda meng-input nilai menggunakan keyboard. Kan? Lalu jika lo nilainya kurang dari 10, maka hasilnya dipangkatkan. Kalau inputnya kurang dari 10, akar. Bisa dipahami ya. Lalu dituliskan nilainya nih. Nilai hasil dari itunya berapa? Angkat atau akarnya. Tapi kalau inputnya bukan angka, ternyata Anda salah ngetik misalnya tekan F gitu, terus kalian enter, atau T, enter, nanti dia akan keluar nih. Ini bukan angka. Tapi kalau dia itu huruf yang dimasukkan ke dalam program itu, hurufnya n kecil, maka puluhan dari fungsi while, lalu mencetak tulisan program selesai. Sudah, selesai sudah program kalian. Bisa dipahami? Untuk yang soalnya saya sudah paham, Pak. Terus yang baris terakhir ini kan, Pak, itu dia pakai komentar itu kayak tugas yang dulu itu, Pak. Semua setiap baris harus ada komentarnya. Kenapa itu kayak gitu, Pak, maksudnya? Ya, ini, contoh, ini apa ini? Baris 14. Sabar, Pak. Ngelep, Pak. Oke. Yang mana, Pak? Baris ke-14. Baris ke-14. Yang saya share. Angka di keyboard, Pak. Angka di keyboard? Mana ada angka di keyboard? Ini memang di keyboard. Yuk, silakan. Jalanin kalau mau membantu. Tiba data list, Pak, ya? Oke, misalnya ke-tipe data list dengan nama angka. Misalnya. Terus ini apa? Hasil, Pak. Hasil, Pak. Tahu hasil. Terus hasil apa, nih? Hasil tipe data list. Hasil tipe data list? Jadi mana hasil tipe data list? Hasil sama dengan nol. Yang lain, yuk. Hasil merupakan numerik, Pak. Hasil merupakan numerik. Ini aja, loh. Dari sini, loh. Ini maksud. Kan ini, loh. Variable hasil berisi nilai nol. Misalnya, kan. Hasil digunakan untuk tadi jumlah. Atau untuk penjumlahan list tadi, kan. Si Juan. Nah, begini. Maksudnya begini, loh. Jadi, kalian tahu apa sih yang kalian buat ini? Print angka. Cetak nilai angka, Pak. Cetak nilai dari variable angka. 4. Itu yang untuk nilai dari angka, Pak. Gak apa, yuk. Menurut kalian gimana? 4. 4 itu biasanya kalau saya menggunakan selama. Selama nilai di dalam angka, Pak. Selama value di dalam angka. Mana nilai? Kecuali kamu pakai nilai, sih. Maka jika, kan. Value lebih dari atau sama dengan 5. Nah, ada seterusnya. sehingga kalian bisa memahami atau bisa memahami bahasa manusia dari bahasa kode ini. Bisa dimengerti, ya. Itu yang saya harapkan dengan kalian setiap barisnya itu membuat komentarnya. Karena nanti semester depan pun demikian. Semester depan di dasar pemograman sudah sama saja. Oke. Oke, bisa dipahami, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Saya sign. Ada yang ingin bertanya? Pak, kalau izin bertanya, Pak, mengenai minggu depan, Pak. Kan UTS, kan, Pak, ya? Sebentar. Saya lihat dulu. Cek dulu. Minggu depan UTS atau enggak? Atau ada kalender akademik nya ada itu dulu. Ada apa namanya? Libur. Itu dulu. Saya masih. Oke, kita bentar. 2021-2022. Oke, UTS-nya 25 sampai 29 Oktober. 25 sampai 25 kok aman, bro. 25 sampai 29 Oktober. Bukan minggu depan, dong, berarti. Bentar, ya. Bentar. Si, si, si. Ini si Adam belum selesai tadi, ya. Bentar, ya. Ini, ya. UTS kalian 25 sampai 29 Oktober. Oke, Adam. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, minggu depan kalian masih punya waktu untuk reviewing untuk persiapan nanti UTS. Oke. Baik, Pak. UTS-nya kemungkinan besar adalah apa namanya? Soal dari Google Form. Sebanyaknya nanti saya coba cek lagi berapa banyak yang akan kita buat. Seperti itu. Lalu, mungkin akan ada beberapa yang basisnya adalah program Python itu sendiri. jadi tinggal lihat jawabannya. Tapi kalian harus tetap menggunakan apa namanya? Program Python untuk mencari hasilnya. Mungkin seperti itu. Waktunya kapan? Karena kita punya tiga kelas. Mungkin kemungkinan besar Kamis malam. Jam tujuh sampai jam sembilan. Gimana menurut kalian? Kamis malam ya, Pak. Berarti tanggal 25 nanti, Pak. 29. 29. 25, 26, 27, 28. Sorry, 28. 28. Google Form. Boleh, Pak. Oke, sip. Boleh juga, Pak. Oke, sip. Lanjut tadi, Lady. siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Siap. Suaranya. Kan kemarin itu kan saya ngumpulinnya kan jam 23 lewat 59. Ceritanya itu kan pas-pasan banget gitu ya, Pak. Tapi disitu dibuat terlambat, Pak. Jadi itu gimana, Pak? Betul. Makanya kalau gitu saya nanya, lihat nih dia. Kalau misalnya 23.59 terus dia tertulis terlambat. Jadi dia itu pakai logika apa? Atau kondisinya apa? Ayo. Maksudnya, Pak? Oke, kita masukin ke materi hari ini sekalian. Kan kamu itu akhirnya kan kamu merasa bahwa kamu itu kan tertulisnya terlambat tuh. Iya. Oke, dia pakai kondisi apa itu di program si classroom-nya? Tiba-tiba kamu merasa seharusnya kamu nggak terlambat. Tapi kok tertulisnya terlambat, ya kan? Iya, Pak. Oke, pakai kondisi apa? Atau kondisi atau fungsi apa dari materi hari ini? Oke. Serius, Pak. Saya nggak paham, Pak. Oke. Hari ini kita udah belajar apa sih? Tentang program yang lain bisa bantu? Logika. Logika. Logika apa? need? Logika for, Pak. For if sama while, Pak. Oke. For if sama while. Oke. For if sama while. Dari ketiga tersebut, need. Kira-kira di Google Classroom tadi, si Google itu pakai logika yang mana ya? Kenapa tiba-tiba kamu keluar tulisannya adalah terlambat? Media masih sama saya? Masih, Pak. Oke. Pakai logika yang mana tuh? If for or while. Menurutmu? While. Pakai while. Oke. Kenapa pakai while? nggak tahu juga, Pak. Nah, kok nggak tahu terus kamu ini ngapain? Saya baru masuk Zoom tadi, Pak. Oh, baru masuk Zoom. Kalau gitu saya keluarkan aja ya. Maaf ya, Pak. Nggak, nggak ada maaf. Saya tidak suka kalimat itu alasannya kayak gitu terus ya. Gitu loh. ya, ya oke lah. Yuk, yang lain dulu. kira-kira kondisinya apa ya? Dia pakai if for atau while? If Oke, si hoerul if. Ya, if. Nah, di dalam if-nya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan? Kurang dari sama dengan, Pak. Kalau kurang dari sama dengan, kurang dari, Pak. Kurang dari, Pak. Logikanya karena ada sama dengannya, harusnya 2359 itu nggak terlambat. Masih sama harusnya. Nah, karena sama. Betul. Harusnya kurang dari. Kurang dari, Pak. Karena saya sudah men-state-nya adalah mentoknya di 2359. Jadi nggak boleh. Cuma, kalau yang 2359 nanti masih bisa saya pertimbangkan untuk dihitungkan. Begitu. Kayak gitu jawabannya. Nah, artinya apa sih sebenarnya dalam hal ini? Semua di dalam dunia sekarang itu apalagi dengan kita menggunakan digital, konsep-konsep berpikir logik atau logisnya itu sudah mulai, harus mulai kita bangun. Kalian itu harus mulai membangunkan. Membangunkannya gitu. Oke. Oh, ini pakai if. Oh, ini pakai for. Atau pakai while. Karena semester 2 nanti kalian akan belajar dasar pemograman. Semester 3 kalian akan belajar namanya microcontroller. Semester 4 sistem kendali. Semester 5 nanti IoT. Sama pengantar sistem sinyal digital. Semester 6 ada namanya teknik akuisisi data. Yang mana semuanya akan menggunakan program. Sampai sini bisa paham ya. Program kata kuncinya paling cuma ini aja nih. Ya, kalau nggak lurus ke bawah pakai if, pakai for, pakai while. jadi kalian harus bisa benar-benar menguasai. Cara menguasainya adalah dengan cara banyak-banyak berlatih. Dengan banyak berlatih kalian akan banyak error. Saat banyak error kemudian kalian diskusi dengan temannya, dengan saya, bisa ketahuan. jadi bukan yang menjadikannya kalian nanti di akhir baru pak maaf pak saya nggak tahu pak saya akan kembalikan saya juga nggak mau tahu kenapa anda baru tahunya di akhir. Begitu ya. Oke. Jadi tolong untuk kelas yang A ini bisa dimulai dari sekarang untuk berubah kalian sudah mahasiswa silahkan aktif bertanya misalnya di classroom. Saya selalu bilang tanya di classroom. Kalau kebingungan, kalau misalnya ragu-ragu. Jangan takut untuk bertanya. Nanti jawaban saya seperti apa itu urusan nanti. Ya nggak Yud? Ya kan kita benar pak maksudnya aku juga nggak akan makan kalian. Nggak ngebunuh kalian. Cuma kalau misalnya kalian nggak bertanya ya saya anggap kalian tahu. Oh udah tahu ya sudah. Maaf pak saya nggak tahu ya itu salah anda. Kenapa tidak bertanya bertanya di akhir-akhir. Oke. Oke. I think itu aja. Ada lagi terakhir? Pak tanya 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 sedikit pak. Silahkan enggak. Tugas yang tadi itu pak jujur pak saya kurang paham pak. Oke. Silahkan nanti kamu tanya nonton videonya nanti ini kan saya lagi recording ya. Silahkan nanti kamu coba ditonton lagi dicek lagi. Kalau nggak ngerti tanya Yuda. Oke. Karena tadi si Yuda sudah ngerti apa yang itu kalian bisa lihat. Iya. Terima kasih. Oke. Kalau gitu teman-teman saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.